Hai nafas balik ke tenda tuh udah kayak langsung pingsan terus siapa sih jadi si lidahnya si giginya tuh ngegigit ngegigit lidahnya Oh iya Oh nah itu maaf potong ada mbak baju apa ya saya nggak tahu ini baju nah disitu berdiri disitu ya yang mana nah itu ada-ada yang berdiri tepat banget di belakang kamu ya siapa namanya itu masih ada kakinya apa pecah anggih kegebar gimana gimana kakinya gimana gini deh pantasaran Oke itu Kang kalau mau kamu lihat akhirnya gantiin disitu begini aja gitu kan saya juga ceritanya Haji Yassin apa gitu di adegan itu terus begitu udah selesai kru yang lain kan bangun lu cepetan meninggal Mas Oh iya si kru itu meninggal 105,9 FM R dan radio radio anak muda nomor satu di bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam insya muda selamat malam cuma selamat datang di JNA Nightmare Side dimana malam hari ini saya Dimasna dan saya Jeffrey seperti biasa akan menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam tapi malam hari ini kita spesial kita tidak di studio cepat ganti 159 ya Kang iya nah dimana kita udah ada di daerah Bandung Selatan ya tepatnya kita live dari Pepper Smooth Blank Coffee dan ini sudah banyak banget insya muda yang hadir disini boleh minta tepuk tangannya dulu insya Allah ya ya kita nanti juga pengen tahu nih sharing-sharing cerita mungkin ada mitos-mitos di daerah di sini kah ya itu yang kita belum tahu punya pengalaman pulang malam-malam lewat jalur sini eh tiba-tiba ditumpangin seseorang 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 tidak terlihat tidak terlihat ya kayaknya atau ada hal-hal aneh lainnya yang menurut teman-teman itu ini sesuatu yang memang di luar nurul seperti itu tapi ngomongin daerah Bandung Selatan ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya kita ke daerah sini ya kita pernah juga sama tim jurnalisa datang ke sekitaran daerah Bandung Selatan beberapa kali bahkan ya di daerah sana terus ke sebelah sana Nyebal Endah mungkin daya kolot juga nah seinget Kang Jeff lah ya di luar mungkin kita syuting atau kayak gimana Bandung Selatan itu apa nih Kang yang mungkin Kang Jeff merasakan atau pernah alami nih jadi saya pernah datang ke satu tempat di daerah Selatan ini saya cuman lupa ya udah udah lama banget sih 2012 kalau nggak salah Oke itu satu tempat ya memang gudang kalau nggak salah gudang dan unsur mistisnya itu sangat-sangat kental jadi aktivistas ya namanya goib itu di tempat itu sangat-sangat kerasa mulai dari penampakan dan segala macam dan disamping dari cerita angker pabrik-pabrik itu ya ternyata di daerah Bandung Selatan ini juga banyak sejarahnya Kang dari tanah atau tempat itu sendiri oke bahkan kalau temen-temen disini mungkin pernah baca buku Risa ya ada salah satu sosok yang fenomenal banget bagi kami Jurnal Risa itu makamnya itu disini daerah Bandung Selatan juga oh oke jadi biasanya kalau nanti nggak tahu nih ya kalau kita akan memulai dan berbicara membahas tentang sosok itu datang atau enggak biasanya ini akan merendam sih dan datang terus hawanya kan dingin nih biasanya akan terasa panas lahan-lahan ya terasa panas terus punggung terasa panas seperti itu dan dia ada dia akan merendam Gang jadi nggak semuanya hanya satu atau dua orang cuman saya perhatikan kalau saya lihat ya diantara beberapa dari kita ini memang memiliki satu sosok pendamping ada juga yang istilahnya itu ketempelan cuman nggak dirasa-rasa jadi diantara yang duduk ada yang berdiri di belakangnya nah ini saya lihat ada beberapa sih belum lihat ke belakangnya ada beberapa orang ada beberapa terus eh tadi saya ada pas lewatkan ada satu rumah sebelah kiri jalan ya itu tuh penuh dengan sosok perempuan di atasnya di lantai duanya oke saya nggak tahu ini rumah tempat apa ini itu lumayan lumayan besar tempatnya oke itu juga ya nanti penasaran mau saya coba kita cek dulu juga ya nah ngomongin Bandung Selatan saya dulu KKN di daerah Bandung Selatan eh mungkin nggak bisa disebutin tempatnya di sebelah mana cuman daerah Bandung Selatannya ini dia mempunyai sebuah bukit yang cukup terkenal dengan batunya disitu ya jadi ada sebuah batu yang terus juga ada eh bukit di bukit itu banyak sekali makam dan saat itu ketika saya kakak itu lagi musim yang namanya polling kan pocong keliling saat itu Oh jadi menarik sekali nah ketika saya KKN saya ditempatin di sebuah desa nah di desa itu sewa rumah lah atau kita tinggal di sebuah rumah situ rumahnya kontrakan cukup bagus lah cukup untuk 10 orang KKN kita disitu nah ada yang menarik dari sana ketika begitu sampai kita beres-beres saya datang dan jalan ke atas di atasnya itu ada tempat buat jemur baju ya jadi ada tangga pintu keluar tempat jemur baju tuh nah di luar sana itu ada satu ruangan lagi di atas loteng itu di tempat jemuran baju ada satu ruangan yang terkecil di luar ruangan lagi Iya dan tulisan tidak di atas di depan pintunya itu tulisannya itu awas ajak-ajak ajak-ajak itu mungkin anjing hutan lah ya kayak gitu ada gambar tengkorak di X dan kayak gitu-gitu Wah apa nih saya coba buka pintunya terkunci Kang Wah ya udah berarti nggak ada kuncinya jadi istilahnya di dalam singkat cerita di dalam rumah yang kita tinggalin itu ada satu pintu yang enggak boleh dibuka Oh waktunya nah itu menarikan nah sampai akhirnya kita ngalamin kejadian-kejadian aneh tuh mulai dari ada yang lagi mandi ada yang manggil terus tiba-tiba saya didatengin ada sosok ular melingkar di orang-orang sampai teman saya salah satu sesak nafas gara-gara terlilit oleh sosok ular itu terus ada kita didatengin satu sosok atau seseorang laki-laki yang saat itu tapi entah siapa dan dimana dia datang terus dia bilang tinggalnya di daerah sana pas kita cek ternyata kebun pisang kayak gitu dan si orang ini terus berdatang terus satu orang cowok ini sampai pada akhirnya saya nemuin sebuah kunci di bawah keset gitu yang ternyata itu mungkin kunci dari ruangan yang kamar itu nah nggak lama ketika saya nemu kunci itu teman saya bilang jangan dibuka jadi udah biarin aja besoknya pemilik dari rumah itu tiba-tiba datang terus cuman ngambil kunci itu 200 pergi lagi seakan-akan tahu kita udah nemuin kunci itu ya dan katanya kita ketika kita buka pintu itu itu hubungannya udah sama nyawa saat itu wah Iya dan bisa saat itu kayak wah ini rumah mungkin ketika ada satu pintu yang enggak boleh dibuka dan dimasukin orang mungkin ini rumah segihan jadi tempat mereka atau pemiliknya menyimpan ya sesuatu ketika tetap saya tanya ini apa isinya Oh ini mah gudang aja nggak ada apa-apa ya Nah itu teror di KKN daerah situ wah lumayan ada beberapa orang yang meyakini itu adalah sebagai bentuk ikhtiar Kang katanya jadi mereka menyediakan satu ruangan kosong yang di rumahnya tapi biasanya agak terpencil bisa di belakang bisa di atas yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun nah karena selain pemiliknya ya atau selain pelaku spiritual itu karena disitulah tempat mereka menyimpan satu sosok yang memang ada perjanjian dengan mereka perjanjian itu bisa dengan perjanjian itu atau penjaga dan lain-lain dan sampai saat ini masih banyak saya temukan juga ya seperti itu bahkan artis salah satu artis Indonesia ya penyanyi pun dia memiliki satu ruangan yang tidak boleh dibuka dimasukin kecuali dari dia karena katanya disitu tempat dia bertemu dengan nyerorokidul Oke itu masih dan malam hari ini masih live dari Bandung Selatan ya pepper smoot dan blank coffee jadi ini satu area ada di seronnya ada tempat tempat ngopinya enak banget ya duduk duduk terus ya kayaknya boleh-boleh kelihatan banget perutnya ini boleh bergerak sambil jalan mungkin kita cari ya Oke ini sudah ada wakil Bupati Om Sarul Gunawan Bukankah selamat datang Pak belum bukan mata saya Oke jadi oh kameranya langsung gini gimana ada satu cerita ini pengalaman pribadi saya pengalaman pribadi saya dulu saya kerja di satu perusahaan teman-teman yang memang berkantor pada eh lokasi di Kiaracondong tau ya Kiaracondong ya Nah ini kan pabrik tua yang memang dari tahun 80-an sudah ada Oke mungkin teman-teman kalau tahu pabrik Sarimi dulu ya tapi sekarang udah ganti banyak-banyak perusahaan saya kerja di sana das eh pada satu minggu pertama saya saya kerja enggak ada gangguan tapi pas minggu kedua pas saya mulai lembur ya itu kejadian tahun 2017 sampai 2019 kan Oke pas saya lembur itu di jam 8-9 malam itu udah nggak ada siapa-siapa di pabrik itu cuman ada saya sendiri sedang tak tok tak tok tak tok keyboard ya komputer Oke tiba-tiba muncul suara nah pertama kali itu muncul suara suaranya itu kita kedepankan boleh-bolehkan ke depan nah suaranya itu kalau udah kedepan-depan jadi ada suara yang orang perempuan ngajak ngobrol perempuan ngobrol perempuan ngobrol tapi kita bisa denger suaranya cuman nggak bisa menangkap kalimat apa aja yang disampaikan pernah berperempu nggak siapa yang pernah berperempu maksudnya kayak suara semut ya nah hampir kayak gitu di minggu kedua itu bergumau ya kayak gitu oke karena saya nggak terlalu menghiraukan itu dan terus kerja pas lagi ngetik tiba-tiba ada yang melayang di depan saya ada yang melayang kain lah kain seperti kain warna merah kan merah kain warna merah belum ada suara cekikan cekikan nah itu maaf potong ada mbak baju apa ya saya nggak tahu nih baju ini nah disitu berdiri nya disitu yang mana nah itu ada ada yang berdiri tepat banget di belakang kamu ya siapa namanya Fahrul siapa sawah 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 Oh sorry tadi pas saya cerita tiba-tiba ada yang muncul disitu saya lanjut lagi ya Oke nanti kita ke salwah jadi sosok ini sepertinya di jam-jam itu muncul gitu dan muncul dari tembok muncul langsung turun ke depan saya cuman saya enggak terlalu merespon karena pertama masih takut ya karena sendirian masih takut terus bercampur dengan aduh ini saya nanti diapain gitu merasukan nggak ada orang ya kan seperti itu akhirnya pas saya lembur satu bulan lah satu bulan baru dia mewujud Oh kita siapkan dulu selamat datang Oh selamat datang Bapak wakil Bapak di Bandung maka saru gila waduh dihitung siapkan duduk dulu kan Oh silahkan 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 Masya Allah luar biasa oke oke selanjutnya ya Nah di itu setiap saya lembur itu kan selalu ada sosok tersebut sampai-sampai dia mewujud begitu padat artinya kita bisa melihat langsung dengan mata karena di satu gedung itu enggak ada siapapun kecuali saya dan mungkin si sosok perempuan ini dia pakai baju warna merah cuman bukan daster dimaksudnya bukan yang seperti kita tahu kuntilanak gitu ya langsung warna putih berai gitu ya ini ini seperti baju biasa tapi merah-merah semua dan rambutnya itu panjangnya lurus biasa cuman lehernya agak panjang Oh beda dengan leher manusia normal jadi panjang dengan mukanya yang pucat dia hanya bisa ngebelakangin saya jadi terus terang ketika lembur itu benar-benar tekan ya karena pekerjaan harus beres yang kedua dihadapi dengan ada satu sosok yang mungkin saya sebut kuntilanak merah itu yang ada pada saat saya lembur Oke dan akhirnya ujung-ujungnya sosok ini menyebutkan namanya menyebutkan namanya dan itu lewat mimpi ketika saya pulang saya mimpi nama dia itu centini 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 biasanya kalau dipanggil suka ada adil kan ya kita mau undang ah wakil Bopati Bandung dong untuk maju ke dombo lewita tepuk tangan dong buat tangan dulu kan Sarul gunakan pengakang sini kan Wah ini sebuah kehormatan kita lagi siaran dan kesini salam lagi saya kita lagi siaran nightmare site disini dan wah didatengin lah ini kormatannya sangat luar biasa apa kabar Kak Sarul baik Alhamdulillah Alhamdulillah aduh mau disini malam ikut disini ya saya siaran nightmare site kalau denger nightmare site sendiri pernah kasih sebenarnya mungkin atau dengan cerita-cerita seram begitu kan ada sebetulnya tapi ini enggak tahu mungkin tidak menyeramkan sebetulnya boleh-boleh diceritain boleh dong ini saya mau cerita ke flashback dulu ya tahun 1995 ada yang udah lahir sudah kebetulan jadi waktu itu kan pertama kali syuting untuk sinetron dengan Jin dan Jun Oh iya sudah cukup lama berhubungan dengan Jin ya berarti ya jadi asyuting itu di bulan Oktober tayangnya di Januari 1996 pertama kali syuting itu di Pelabuhan Ratu Oh jadi kan ada ceritanya adegannya menemukan botolnya itu kan di pantai gitu ya masih itu botol apaan tuh botol apaan nih jadi waktu itu sutradaranya almarhum sekarang Pak Arijal itu dia kan memang senang hal-hal yang mistis dia penasaran dia pernah baca buku namanya berdialog dengan Jin Oh jadi dia pernah cerita sebelumnya bahwa dari buku itu dia penasaran pengen membuktikan di rumah kosongnya dia di Cibubur lepas jam 12 malam malam Jumat apalah gitu ya kalendernya lihat kaca rumah kosong yang memang tidak ada penghuninya sudah lama di rumah dia yang di kontrakin tapi enggak enggak ada juga penghuninya dan dia melihat ternyata begitu banyak apa yang tinggi besar gitu ya dia melihat kaca terus kamu sudah berhenti-berhenti ada satu sosok yang akhirnya jadi seperti di film itu Oh gitu jadi itu itu dia penasaran pengen bikin sinetron itu itu nah inspirasi sebelum akhirnya bikin inspirasi dari situ oke nah eh tapi beliau itu seorang yang ahli ibadah gitu ya sebetulnya ya dia buat jadi komedi saja bagaimana Jin itu menjadi sosok yang goib tapi lucu gitu ya Nah waktu pas syuting ke arah pelabuhan ratu saat itu Hai hari Jumat hari Jumat dan eh Pak Rizal itu ingin Jumatan di perjalanan yang menuju ke sana cuman udah udah masuk ke wilayah yang hutan-hutannya Oh ya eh waktu itu kan memang kita enggak ada handphone ya waktu itu ya belum musim ya waktu itu belum belum masih masih pejar dan ketika sinyal nggak ada gitu kan jadinya nggak bisa ini nggak bisa connect eh beliau melihat ada satu bangunan masjid dan banyak orang eh berdatangan ke situ putih-putih semuanya ya eh berhenti dulu jadi mobil kita di depan saya sama kru ya beliau kan di belakang eh yang satu mobil yang saya tumpangin kan nempel jadi kita ikut-ikut balik mundur ikutan Jumatan pertama kali yang melihat kan beliau ya ada masjid itu akhirnya saya juga ikut masih cuman eh nggak ada nggak ada hal yang aneh cuman memang si khotibnya itu pakai bahasa Arab saya juga seperti ada-ada-ada warga-warga lokal disitu yang Jumatan cuman pakai baju putih semua semua saya juga sempat salaman gitu ya memang singkat sekali Jumatannya setelah itu udah pulang si mobil yang satunya udah kedepan dia juga mundur udah kru udah tersarolat ya gitu terus karena cape tidur semuanya pada tidur di dalam mobil gitu terus kita dua mobil ini jalan-jalan lagi kita pikir ini dia udah 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 jalan juga barengan udah ngikutin udah jauh kemarahan itu ya akhirnya kita balik lagi begitu balik lagi Kang apa yang terjadi ternyata enggak ada masjidnya wih kosong bener saya sendiri ngeliat atau saya merinding nih kalau denger sama ini kan kemana tadi masjidnya di dia gitu mobilnya parkir di situ gitu jadi oh ternyata ya mungkin karena beliau orang soleh ya 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 jadi beliau pengen Jumatan ya sok di diperlihatkan 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 karena mungkin juga kemampuan beliau untuk bisa menembus ya alam itu akhirnya ya ternyata si jin ya jin muslim mungkin ya jadi di diberikan tempat untuk sholat Jumat tapi barengan makhluk goib itu kan Masya Allah jadi luar biasa itu saya tuh jadi 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 nggak bisa tinggal sampai nggak percaya dengan sampai dengan lokasi di pantai gitu ya dan eh kan waktu itu Pak Amin ya Pak Muhammad Amin udah di udah dipakaiin baju jin itu saya sampai begitu pas lihat Pak Amin pakai baju jadi kaget karena saya inget tadi berarti saya juga sama jin gitu ya sama makhluk goib gitu Jumatannya dan itu itu pas dilihat apa akan hutan atau apa ya memang 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 hutan enggak ada enggak ada penghuni memang memang janggal juga sebetulnya kalau disitu ada mesjid jadi siapa ya 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 sholat di situ sebetulnya gitu kalau misalnya kayak gitu sebenarnya apa nih Om Mahlub Budiankah atau jin berarti ya kadang kadang gini kalau misalnya di suatu tempat itu kan berdasarkan dari keinginan almarhum ya tadi ya berhawet ya Nah jadi ketika dilewati jalur-jalur tertentu pada titik tertentu tuh ada satu perkampungan bahkan pesantrennya bangsa jin ya dari mana pun ada dan mereka itu memang tugasnya hanya ibadah mereka tuh hanya tugasnya ibadah dan atas mungkin atas izin Allah juga ketika dia beliau berniat ingin sholat Jumat dan jaraknya pasti jauh kan ya keburu habis masa sholat Jumatnya jadi sama Allah dikasih dibukain tabirnya itu dibukain tabirnya itu kenapa kenapa yang lainnya seperti kami ya ada ada lima orang yang bisa semua ikut jadi juga salaman gitu bisa bersentuhan seperti ini gitu itu bisa ya bisa jadi gini kalau kalau misalnya ini perkara ibadah ya karena ada sejarahnya juga Rasulullah itu masuk ke lanji dan berdakwah Nah jadi kalau untuk perkara ibadah kadang Allah memudahkan orang itu beribadah sebagai ladang jihadnya dia jadi ketika dia masuk dibukakan itu terus semuanya terlibat termasuk eh akan juga terlibat disitu jadi ngikut juga ya dan melihat semuanya jenis jenis muslim yang melaksana ibadah sholat Jumat itu memang sampai sekarang pun masih ada jadi ketika waktunya sholat mereka sholat nah jadi dikasih kesempatan untuk masuk ke sana ke alam sana bertemu dengan sosok yang seperti itu dan mereka ada mobil kan seperti ada mobil ada kendaraan ya tiba-tiba hilang seperti itu gitu di sana di alam sana memungkinkan juga ada yang sama seperti itu saya pernah masuk satu perkampungan dalam pasar jadi pasar jin lah itu tersebut saya usia tahun usia saya 11 tahun saat itu 11 tahun di saya masih tinggal di luar Jawa saya tukang jadi saya datang ke rumah teman maghrib program ya karnaval gitu di saat itu sudah ada korang-korang apa gitu biar lalang itu hanya menggah banget wih keren banget nih rumah teman saya di depannya ada itu saya masuk lihat orang-orang anak kepada lari segala macam ibu-ibu pakai baju yang apa bahan satin tapi yang terang-terang itu ya zaman dulu kayaknya sangat-sangat jarang orang pakai baju itu tapi saya senang banget sampai saya ngeliat ada mau masuk wahana ini harganya berapa sama saya ngeliat itu jalan segala macam masaking senangnya saya saat itu saya balik lagi jalan lagi satu kilo atau jaraknya tuh lari ngambil uang kok itu ada pasar apa pasar malam ya segala korsel gitu ya orang-orangnya korsel ya ramean-raamean kan kita minta uang sambil nggak dikasih kan wah maksa-maksa sambil nangis juga akhirnya dikasih dikasih 5000 saat itu lumayan saat itu lumayan berarti usia berapa tahun berapa ya tauan kelihatan tuanya saya baik lagi ternyata empang Oh jadi jadi kayak kolam biasa gitu lah belakangnya rumah dia kan ya lu mana pasar yang tadi gitu yang yang dari jauh pun udah kelihatan lampu-lampunya Oh segala macam waktu berikut itu bisa menyerupai ya membuat sebuah manusia gitu ya situasi juga jadi kalau ketiknya kalau kalau saya nyebutnya gini biar bahasa umumnya sefrekuensi dengan mereka jadi ketika manusia itu pada titik tertentu sama frekuensi dengan mereka bisa kelihatan langsung bahkan bisa bersentuhan salaman gitu nah ini yang memang bentuknya itu koloni kaya jadi satu bangsa jenis menetap satu tempat dan kita bisa masuk itu memang banyak ceritanya eh bahkan nah ada cerita juga nih tahu ujung kulon kan ya disitu ada hutan hutan ujung kulon nah Aduh saya ceritanya ya memang dua ribu harus 11 Kang saya diajak saat itu yang salah satu jaroh disana jaroh haris lah kalau mungkin ada yang kenal saat itu masih masa-masa pencarian lah istilahnya tuh saya ngeliat di depan pintu hutan ujung kulon itu itu ada gerbang dengan aksara Sunda kan tapi gerbang itu sejauh mata melihat itu gerbangnya dan bisa saya tinggi banget ya bisa diketahkan terus ngobrol kuncennya kalau masuk ada yang ngajak ngobrol jangan pernah jawab jalan terus ikutin abah gitu nah seperti itu akhirnya bener-bener masuk di tuh manusia cuman ada ekornya dia nggak ada lipatan ini ga garis bibirnya disini ya ya ada garis bibir disini dia ada ekor belang war belang maung ya belang seperti itu badannya seperti kayak biasa manusia ada yang putih jadi ada yang hitam nah sampai badannya kemana Den gitu Wah saya siap ragain ya ketika dia tiba-tiba muncul kan kaget ya kaget mau jawab kayaknya langsung jalan terus dia siapa ini cepat jalannya dia hanya ngasih satu kali instruksi pokoknya ditanya jangan pernah jawab sampai jawab gitu tiba-tiba muncul badai kemana deh gitu maka mukanya dengan dengan melihat ke arah saya saya ngeliat langsung wajul lagi terus ada yang nawarin daging apa saya enggak tahu coba apa bahasa Sunda yang cobiar disini ya maka besar itu sudah seperti curug dan ada batu besar disitu saya di batu itu tiga malam tuh oh berarti ya itu 2011-an lah kalau lebih 2011 yaitu juga menjawab kalau misalnya ada kota-kota gaib yang mungkin yang kemarin sempat viral apa saranjana gitu ya aku atau wentira di pulau-pulau lain gitu yang memang katanya ketika masuk ke sana penuh emas apa dan lain-lain beti itu bisa jadi satu hal yang iya iya bisa dimasukin kokang saru juga itu ada kalau kalau pengalamannya akang nih luar biasa sih soalnya masuk dan beribadah positif ya kalau kalau pengalaman saya hebat masuk wah korak-korak gitu terus masuk ke pasar gitu sesuatu yang memang tidak nyata tapi kita merasakan sepertinya tekan itu sebetulnya uh kalau makhluk itu ingin menampakkan dirinya ya baik yang yang tadi ya yang baik itu yang di tempat sholat itu dengan wujud-wujud manusianya atau yang buruk yang menampakkan sehingga orang sering ketakutan gitu ya itu biasanya eh ketika seseorang itu seperti apa apakah dia mengganggu atau gimana saya terus jadinya muncul di room din itu di rumah dinasayan itu kan udah lama kosong ya jadi kamar tamu itu ya udah kita bagus-bagusin itu ya kalau misalnya tamu yang itu seringkali jadi pada takut pada tidur di situ jadi entah gelas jatuh ke atau dia seperti di jatuhin Oh ke lantai gitu itu udah beberapa beberapa kali saya sampai naruh speaker handphone yang satu yang jarang dipakai saya pakaiin apa untuk Bluetooth memakai murotal gitu ya tapi enggak enggak juga tuh kadang suka ada juga tetap gangguan orang-orang di room dipada takut juga di kamar itu jadi kalau-kalau misalnya itu kan sudah ada kasur berikutnya maksudnya sudah ada tempat tidur kan sudah ada tempat tidur dan dan tempat tidur itu tuh sudah kadang nggak dihuni atau nggak ditempatin lebih dari tujuh hari ya kan ya Nah itu baiknya sih dilipetkan saya sebenarnya ke distrak-distrak ada distrak lagi nih Kang gimana ngobrol pasalah kasur ya akan kan jelasin rubdinnya ya ya sosoknya kerekam sama saya dan sekarang duduk di sebelah toren berarti menuturkan saya karena lagu deh aduh itu jelas bisa nih kalau ada yang mau lihat bangga sini kebanggil kan biasanya aduh kita cerita dan udah bisa berpindah dengan langsung dengan cepat jadi kita membahas satu wilayah yang memang akan ngalamin sendiri dan akan tahu ruangnya seperti apa berakhir sudah ada keterikatan dengan tempat itu kan jadi ketika akan cerita membayangkan kan pasti kan saya pasang murotal saya pasang ini segala macam dengan cepat silat si sosok tersebut datang karena merasa dipanggil sekarang dia seneng di apa namanya di dibahas tentang dia itu masih ada kakinya ini apa kecang anggih kegiatan gimana gimana kakinya gimana gini deh ke pantas saran oke kecang anggih ya tukang deh kalau mau akan mau lihat saya bantu gentong ketama bentong ya sebelah toren sebelah ada yang kuning-kuning kotak nah disitu duduknya terasa panasnya mau lihat kan kan ada yang mau lihat Kang ini Kang atau acarmu mau dibukain Mumpung masih ada kita berbicara energi ya mumpung energi masih ada fokus aja nanti gini Kang apa yang terlintas di batin Akang sama siapa nih Nah apa yang terlintas di batinnya Adit nanti langsung sebutin aja wujudnya begini begini-begini gitu ya pakai merem aja merem Pakai mata batin kan ajam aja dengan batin ya merem Insya Allah mengaturkan soal Wah ini Kang Kang siapa namanya ini teh Kang Adit nih Kang Adit lagi coba kita transfer energi untuk bisa Hai gua tersebar gemeter sebadan-badan gemeter sebadan-badan gemeter sebadan-badan gemeter sebadan-badan oke buka matanya oke kalau yang saya tahu kalau ada kamar yang mungkin sudah cukup lama nggak diisi kasih kasur teh pelan-pelan dilipat sini kok dilipat tapi kasur nggak ada apa spring bed gitu kan Oh ikutin artinya hingga gitu pindah biasanya dia akan narik tuh kalau mau maju-maju aja jadi sebetulnya kalau rumah kos kamar kosong itu memang tidak baik itu ternyata begitu ya ya jadi setahu saya kalau tujuh hari atau tiga hari gak diisi tempat tidur tak apalagi harus dibediriin atau dilipat atau sebelum dipakai di nyerian teh gini pakai sapulidin pakai sapulidin dulu gitu nah jadi dari 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 sini melayang pindah ke situ ke atas itu di Kang Adit tadi gimana yang dirasain itu gemeter doang sebadan-badan Sebenarnya ada parikan nggak maksudnya ada satu energi yang yang coba untuk interaksi ke Adit kalau untuk itu tadi paling gisar doang tangannya doang Oh ngegeser sebelah sini dan kayak gitu berbeda dengan gebetarnya beda nggak ini dengan bergetar apa sih Oh iya beda kan beda-beda ada interaksi Oke Oke jadi Adit yang ngerasain sama Adit adalah wujud energi itu coba untuk berinteraksi ya jadi ya bergetar terus Hai seperti ada yang ngomong ya dibatihnya terus tangannya diajak untuk kemana posisi sosok waktu itu pindah ya jadi dia melayang ke atas kanopi tapi sekarang saya nggak ngelihat lagi dari situ dasar juga mau katanya keturnuhun mana-mana siapa suka gitu siapa tadi yang ngelihat siapa yang melihat mana-mana yang lihat mana sini 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 jangan kabur atau nanti-nanti pindah ke belakang siapa yang ngelihat sini 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 TWD jadi kita dulu pernah sebelum di sini ya kita ada syuting juga Kang di satu wilayah di Batu Nunggal lagi proses seperti ini TWD muncul pocong dan semuanya ngelihat warga itu satu pocong di atas rumah dan semuanya melihat gitu Wah itu itu daerah Batu Nunggal kemarin ada info-fotoan di sini siapa tahu dapat sesuatu lagi ini ya udah cekrek-cekrek gitu ya gitu jadi gimana kembali ke Romdin tadi puternya ke distrik biasa kadang aduh kalau enggak dikasih tahu dia terus nyerang secara bukan nyerang sih terus ngasih tahu ngasih tahu kasih tahu seperti itu nah kan bisa kalau tempat tidur itu enggak dipakai dalam waktu tiga hari tujuh hari itu sudah biasanya ada yang menempatikan menempati terus Romdinnya ini bangunan tua iya bangunan tua dari tahun 9 90 awal kalau nggak salah pas pindahnya Kabupaten Bandung ibu kotanya dari Balai Endah ke Soreang Soreang ya Nah biasanya kalau sudah bangunan lama juga itu sudah ada energi-energi yang memang sudah ada permanen situ menetap ditambah lagi kalau misalnya rumah dinas atau tempat yang memiliki historikal tertentu berjabat atau apa biasanya suka memang ada energi yang nggak biasa kan levelnya tuh kuat setelah gitu seperti itu bisa dibilang dia bisa dorong gelas segala macam menggerakkan barang untuk satu sosok melakukan itu sosok yang punya energi yang besar energi besar gitu dia bisa marah kalau diganggu dengan yang hal tadi yang saya bilang banget dengan murotal atau apa gitu ya karena sebelumnya enggak ada ada gangguan itu cuman saya pernah dengar takutnya disitu gitu kata orang-orang Rumdin terus dibendahin ah terpercayalah hanya itu gitu kan terus di dia yang penting mah di apa yang yang penting sering ditempatin aja ya udah dibagus-bagusin tetep aja orang pada takut juga disitu atau bisa juga gini kan biar kondusif gitu ya ya diajak untuk berkomunikasi secara pakai jalur khusus lah jadi maunya apa seperti itu terus eh kenapa bisa mengganggu apa bisa dipindahin nggak atau ini bawaan yang mana nih atau yang sebelumnya minta atau apa lupa dipindahin kan enggak tahu gitu tapi kalau ditanya kebisi macam-macam Pak Menta nah yang mobil jenis gitu nah moalnya kayaknya kalau ya mas saya minta-minta kalau yang minta itu ya kita balikin lagi yang kita yakini Kang misalnya ada beberapa orang yang kalau yang minta-minta misalnya minta kopi atau apa ada beberapa orang yang mengiakan karena memang sudah terbiak kebiasanya seperti itu ada juga yang dia minta ke kita misalnya kita nggak terbiasa ngasihkan ke bangsa itu tolak secara baik-baik mungkin kalau doa mungkin bisa tapi kalau benda-benda itu bisa kalau ada orang yang sampai kena kesurupan itu kenapa tuh sementara yang lainnya enggak nah misalnya misalnya diantara kita banyak nih ada satu yang yang kesurupan nah itu pertama bisa karena sensitif dia atau sugesi dia tinggi secara logik gitu ya yang kedua memang dip bermasalah secara spiritual atau ada bangsa jin dalam tubuhnya jadi ketika ada kayak ini nih bahas tentang spiritual tiba-tiba bereaksi panas itu karena ada bangsa jin yang memang pengen nunjukin eksistensi dia gitu kan jadi dia kesurupan ada juga yang orang memiliki sugesi tinggi misalnya ketika dia ketakutan berlebihan gitu ya terus kita eh mulai membuka atau mengundang ada sosok disini muncul dia langsung kesurupan bisa juga seperti itu jadi ada dua hal itu sih sebenarnya dan yang masih ingat dulu soalnya eh dulu ya waktu saya masih produktif di di apa dunia entertain ada satu FTV mengenai asrama tua jadi menarik dia settingnya itu di Bogor saya lupa itu gedung apa kementeran apa dinas apa gitu tapi memang udah gedung tua jadi banyak lumutnya gitu ya kita juga syuting disitu hari pertama kedua enggak ada masalah tapi memang agak gimana gitu ya serem-serem juga dan banyaknya kan malem gitu adegannya eh dulu pemainnya itu saya ada Sophia Lachuba ya ya lumayan juga waktu itu saya sampai di peluk sama Mbak Sophie ya dan ya dia takut-takutkan karena waktu itu si almarhum Kreti Asmara ya oh iya ceritanya yang komedi-komedinya dia nah dia tuh kesurupan terus dia melotot itu ke sana sini eh apa sampai mau mau ganggu orang gitu ya akhirnya pokoknya heboh dan kita jadi nggak balik lagi ke situ ya Oh itu di luar syuting tuh tiba-tiba kesurupan pas lagi syutingnya Oh pas lagi syutingnya jadi eh nggak enggak ada yang berani dan akhirnya kita pindah lokasi syuting karena Simba Sophie langsung pulang mau balik lagi karena sangat agresif dan dia maunya karna karin orang ya gitu seperti tidak terima kalau kita mengganggu wilayah syuting disitu ya berisik atau gimana mungkin masuknya kalau saya lihat ya kalau misalnya dia historinya memang enggak ada gangguan jin bisa suka ada ceritakan eh saya sering banget tindihan sering banget ketempelan segala macam jadi ada histori diganggu jin Nah tapi kalau enggak itu masuknya sugesti tadi diantara semua itu sugesti yang paling tinggi sugesti itu berhubungan dengan tingkat kepekaan Kang tingkat kepekaan karena kalau sugesti tinggi pasti akan peka gitu Nah itu paling gampang jenit akan memilih mana yang paling gampang dia kuasai secara batin ini kalau yang hadir di sini kira-kira wajah-wajahnya wajah-wajah mana yang bisa kemasukan bisa dijelasin kan boleh yang mana kemasukan itu tunjukkan sepaling tadi saya sudah salwah tadi kelihatan ada satu perempuan disitu namanya sawah salwah ya mengeri Nadir sosok perempuan berdiri di belakang salwah tapi salwanya enggak rasa apa-apa Oke fine aja Allahnya yang mana salwah Wow selalu udah kerja belum mau PNS nanti nanti jinnya ngikutin udah daftar PNS juga jenis salwah hati-hati ya ya nanti kamu pulang ditemenin kan ada menin ada enggak ada ya hanya dianggap teman terus itu terus ada satu lagi yang saya tapi belum tahu ini ngikut yang mana di sosok tinggi besar hitam seperti itu ini biasanya ya biasanya nih buat kalau bahasa kita penjagaan nih atau kodak di besar banget mengejagaan itunya besi haru-haru kan mungkin tapi ini enggak tahu apakah emang asli di sini atau ngikut cuman dia beberapa kali berdiri bulat-balik disitu aja area sebelah kiri ya Oke sebelah kiri sama di sini tadi saya lihat ada banyak banget sini di belakang ya ya belakang di belakang kita ya justru area sini juga banyak-banyak banget kalau saya sih tadi pas jalan ke pinggir gitu Kang di ini mungkin atau apa itu mungkin yang pakai topi hitam tuh hodam saya itu disitu ya di atas motor ya ini juga di sebelah yang lahan kosong udah dihancurin juga nah itu lumayan agak nah kalau misalnya kita berbicara menyinggung masalah mereka nih otomatis dari segala tempat pas dia akan berkumpul di sini pas jaga berkumpul di sini Oh apalagi kita lagi membuka ya ini ya membuka cerita terus kita ketika syuting ini ada beberapa doa yang kita mulai memang khusus untuk Oh bisa berinteraksi dengan mereka yang lain sekitar kita disitu aku saruh mungkin ini banyak pengalaman pengalaman ya ya paling takut apa sih paling enggak mau mungkin asal ketemu siapa ketemu makhluk apa sosok apa kadang kalau misalnya saya lagi sendiri gitu ya atau saya pas lagi keluar kota waktu itu kita mau ke Sumedang tapi diarahin di mapnya itu harus ke nggak tahu jalan ke gunung atau apa gitu ya pasnya sendiri tapi lagi nyetir waktu itu udah udah agak lama saya sempat kepikiran gini nah ini panggil jelma daripada aku enggak enggak kebalik maksudnya mendingan keneh jeng hantu daripada aku jelma gitu maksudnya gitu ternyata tapi ternyata kalau pas lagi sendiri juga gitu ya misalnya pas lagi dirumdi sendiri jadi eh apa namanya ya Alhamdulillah sih jangan sampai-jangan sampai artinya ditampakkan wujud-wujudnya Alhamdulillah enggak gitu tapi kalau nggak mau pisan ketemu sama apa nih ketemu sama yang gimana pocong cewek atau apa pocong misalnya yang paling enggak mau ketemu enggak mau ketemu mantan mantan itu manusia apa setan ya bener-bener katanya kalau mantan itu dari pasangan kita disebut setan kan oh oke saya mau mau nanya lagi satu lagi boleh katanya kita jangan berlama-lama di toilet kamar mandi yang setan itu paling seneng kalau di toilet gitu ya ya sementara ada teman-teman saya terutama yang memang dia musisi gitu kadang-kadang dia suka ngayalnya bari bengong bari nongkrong gitu ya di kloset terus dia berlama-lama mandi apa-apa eh itu seperti apa bener nggak sih tempat kumpulnya mereka itu disitu sebenarnya kalau setan jin itu sangat penyukai tempat-tempat kotor Kang salah satu tepat kotor kalau kloset bersih eh tempat membuang kotoran ya iya iya membuang tempat tempat kotoran dan najis juga kan disitu tepatnya nah ada satu lagi eh turunnya santet atau sihir itu ketika dia jatuh di atas rumah mereka itu akan berdiam dulu di kamar mandi seperti itu jadi suara dua harus begitu ya dia akan diambil kamar mandi dalam waktu beberapa hari kadang nunggu empat hari setelah awet ton si korban ini baru dia masuk ke dalam target seperti dia nunggunya disitu nah jadi makanya mungkin ketika rumah terkena sihir atau santet terus pemiliknya lama di toilet gitu ya duduk sambil nonton handphone sambil mukanya yang ngedan gitu seperti itu justru dia sedang ada pengaruh itu ya nah sedang-sedang enggak itu lagi mau pengen buang hahaha 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 tapi katanya memang memang lagi ngedan bukan lagi lihat setan iya 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 tapi bisa bisa kena jadi gitu proses masuknya sihir tuh memang jatuhnya di kamar mandi dulu kalau setelah masuk atas rumah pasti dia akan berdiam kamar mandi nah terus eh hal-hal lain yang yang berpotensi berpengaruh negatif itu juga berdasar dari kamar mandi kalau kita lagi mandi otos tiba-tiba berpikiran yang negatif dari kamar mandi keluarnya seperti itu jadi hati-hati dengan kamar mandi kamar mandi terutama yang cowok-cowok jauh-jauh blok iya ya ngapain di kamar mandi ya nggak tahu ya cari inspirasi meren buang air hati-hati buang airnya tepat di lubang jangan di pojokan Oh iya jangan nanti kemana-mana dong pesan-pesan takutnya kan wah enggak enak iya oke karena ya karena nanti setelah itu seperti itu suka tempat-tempat yang lembab lah intinya ya jadi kadang juga kalau ada orang yang terkena apa segala macem bersihin mandi misalnya pakai air garam misalnya apa segala macet pasti lakukan di kawar mandi mungkin kebuangnya itu di dalam betul si lubang pembuangan dan lain akhirnya banyak juga makhluk-makhluk yang berkumpul dan ada juga kan jangan nyiram air panas di lubang terlihat kalau ya kalau itu kalau atau apa pernah juga dulu waktu saya kecil itu tetangga saya kesurupan karena dia buang air panas di wastafel di dapur buang di lubang bisa marah bisa bisa marah ya karena kadang ada anak jin atau bangsa jin yang tinggal di situ walaikumsalam wastafelnya itu minggu udah udah kondisi udah kotor atau apa karena sisa makanan tulang selama juga itu makanan mereka ketika kita masak mie langsung buang mie atau apapun lah pokoknya buang air panas yang di situ nah itu ada berpotensi bisa eh ada gangguan itu karena marahkan marah wih ngeri banget ya ada yang punya pengalaman seram di kamar mandi itu kerannya lah sendiri gitu saya waktu itu yang tahu mau apa-apa tahu yang di atas atapnya ada ledakan pernah enggak suara dulu dar atau denger suara pasir pernah jadi tapi hujan kayak digenteng hujan tapi pasir itu biasa indikasi kalau ada kiriman-kiriman biasanya pernah itu ya dengar gimana di rumah sering sekali tapi setelah itu enggak ada yang sakit tetap enggak ada ya kalau tidak ada itu ngeri tuh asal ada mau disampaikan lagi tapi ada satu cerita lagi nih tapi saya nggak tahu ini menyeramkan atau tidak tapi buat saya waktu itu cukup mengagetkan waktu itu pernah syuting Hidayah Oh sama Mbak Mer waktu itu saya masih inget dulu jadi ibu saya waktu itu kan capek nih syuting cuman tiga hari tapi sininya banyak ini hari terakhir jadi emang sebelumnya si kru ini udah sakit udah sakit dan Mbak Mer itu ceritanya dia meninggal yang ngegantiin saat di kavanin ceritanya orang ngaji gitu ya ya itu si kru ini dia lagi dia lighting disitu udah nih dia ceritanya jadi gua kasih dia mabur-ribu lu ganti situ gua malu apa-apa males kata-kata Mbak Mer gitu akhirnya dia gantiin disitu begini aja gitu kan eh saya juga ceritanya Haji Yassin apa gitu diadegan itu terus begitu udah selesai kru yang lain kan bangun lu cepetan meninggal Mas Oh ya si kru itu meninggal mungkin karena kecapaian angin duduk atau apa ya kita jadi semua serem juga serius meninggal di lokasi di lokasi tapi ini sih enggak di luar mistis ini ya karena kecapean ya ya kebetulan aja dia memang pakai kain kafan terus dari situ hubungi keluarganya dibawa pulang tapi setelah dari waktu itu kita ngomong lagi cuti langsung kepikiran gitu ya ya saya pernah punya pengalaman kayak gitu oke pas banget itu mungkin jangan beristilahnya itu jangan bercanda apa dengan dengan maut ya maut ya jadi kita ngebacainnya sih atau apa jadi Oh iya ya mati beneran ya iya Wah ngeri juga Tom rindis ya boleh minta tepuk tangan buat Asyadun dengan wadol terima kasih banyak terima kasih banyak kita yang terima kasih banyak Oke sama-sama sukses terus untuk Ardan dan semua pendengarnya Amin terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Salah boleh foto dulu kan kita berfoto foto dulu di sini oke nah kita mau ngasih tahu untuk Nightmareside the game jadi Nightmareside bikin game Kang Oke namanya judulnya Nightmareside game jadi kalau Insya muda yang ada di sini suka main game gitu ya main game PC Steve gitu ya si Nightmares ini dibikin sebuah game dimana latarnya gamenya ini di Arden radio ada di pernah pernah ke Arden enggak ada yang pernah ada sudah pernah ke Arden dengerin langsung di Arden gitu ya Nah jadi setting game ini tentang orang yang lagi datang ke Arden dalam situasi kondisi Nightmareside berjalan gitu kebayang ya udah eh lokal banget tuh lokerang jadi ketika main game sudah tahu bisa ngebayangin tuh ini lagi di Arden jalan ketemu apa ketemu apa di tips itu kan betul-betul Oke yang mau ada yang mau share pengalaman serem saya kasih hadiah wah wah ini tepuk tangan wah ini ini yang saya tunggu-tunggu nih silahkan namanya siapa nama Tony saya manggilnya apa Abah akan kan Tony ya asli asli-asli orang Balena Oh boleh ya aku makan ada pengalaman apakah pengalaman waktu naik Gunung Puntang yang di Cimaung waktu tahun 2019-an lah sekitar ya 2019 nah kita tuh berangkat tuh kan lima orang ya Nah jadi sebelumnya tuh kayak kita tuh emang apa ya udah ngerencanain tanggal 6-6 Desember kita berangkat nih Nah kita nggak tahu bahwa si hari itu teh hari Kamis 6 otomatiskan kalau misalnya di disana kan mak nemunya malam Jumat kan nah udahlah kita berangkat kayak biasa baca doa segala macem dan berangkatlah kita tuh kesana Nah terus di perjalanan tuh biasa-biasa aja kayak ya udah biasa Nah pas malamnya nih malamnya tuh udah maghrib kita tuh kayak sholat berjamah dulu terus kayak baca-baca Quran biasa karena ada satu temen nih yang kayak stris banget untuk kayak kita tuh bertemu nih ke rumah orang jadi harus sopan segala macem gitu oke nah kalau saya sebenarnya emang gimana ya percaya saya nggak percaya kan kepadahal yang kayak gitu tapi ya udahlah ikutin aja ke isw ya ramai ya gitu ikutnya udah beres kayak gitu nah waktu isat kita jam 7-8an karena gabut ya jadinya tuh ke apa sih ketenak ketena sebelah gitu ketenak tetangga kayak ngopi-ngopi segala macem terus udah beres nih kita udah ngobrol sampai jam 9-10-an bubarlah nah waktu jam 10 ada di tanda sebelah tuh yang nyamperin ke tanda saya tuh untungnya saya tuh belum tidur kayak ngotok-ngotok Kang 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 Buntan Senegang Buntan Oh iya dibantu ada apa mau minta mau minta air itu kayak gimana kan orangnya bapak-bapak udah sekitar tiga puluh empat puluhan tahun lah mau pakai bajunya pendaki atau ya pendaki masih manusia lah ini banget itu masuk pakai jakek yang masih biasa Oke Kang Kang minta-minta air nah pas dia nyodorin ngadorin si muknya si muknya tuh udah diisi air karena kutu bingungnya kayak Pak cair naon kan iotos ayah itu Kang Senegi cair doa nah apa abis itu bisa senegasnya karena rencangan itu itu si tetesnya ngomongnya ya dia tuh bilangnya kayak gitu terus ya aku tinggal apa sih kayak ngebangunin temennya gigi-gigit iya yang naon tinggal dia minta air doa gitu Oh iya iya bawa cair Kang Minta cair cainalnya maksudnya depan doakin ya Oh iya teman-teman sama teman saya tuh nah terus udah gitu eh ah ini mas Naton nggak bakal bener kita samperin aja ke tenanya nah kita tuh berdua nyamperin aja ke tenanya nafas ada satu satu teteh-teteh kayak umur 225 26-an gitu udah pake trash eh stress back udah 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 pake sleeping-sleep semuanya terus kayak sama suaminya mungkinnya dibelakang itu kayak kayak udah di jadi si tetehnya tuh kayak gini nih udah 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 disenderin kayak gini Pak ini kenapa gimana gimana senang kata teman saya tuh gimana ceritanya jadi si teteh ini tuh mau ke mau buang air kecil kebelakang tadi belakang tuh ada ya kebetulan udah kayak apa sih pohon besar gitu nah berdua udah kan nah terus sih kalau si tetehnya tuh pas waktu ngebuka celananya terus kayak ah nggak jadi ah senang balik lagi ke tena senang napas dia jadi kencing ya nggak jadi kencing nafas balik ke tenda tuh udah kayak langsung pingsan terus siapa sih jadi si lidahnya sih giginya tuh ngegit ngegigit lidah Oh iya gitu nah terus kagetnya semuanya nanti sana tuh kayak si temen saya tuh kayak nanya ini ii sarang saha gitu-gitulah keseluruhan ya ini sarang siapa eh sarang saha saya sarang saha siapa ya sarang saha terus nanaunan nanaunan senang maksud aku mahas terus dia tuh diamkan diam terus kayak teman saya tuh bacaan kayak dipegang kayak gini-gini terus di gitu-gitulah pokoknya namanya nah kau saya itu kan ada di karena tadinya mau masuk ke tena tapi kan udah penuh jadi dia mau di luar tena sambil lihatin ya Nah udah gitu si teteh si tetehnya tiba-tiba dia tuh langsung belotot gitu ya belotot sambil laknaun siya kadek naun siya senang laknaun siya maksudnya langsung ke kalem atau senang kalau mula kalau mula ngobrol cing benar senang ngobrol cing benar asus si ya cek si teteh nateh tong tong waniw tong wani ngangganggu aing senang ya stes nah udah uh langsung diatakan saya karena saya dibuat saya di luar muring kakak saya tes awal-awak aslinah demi Allah saya pikir saya pikir tadi juridiknya marah kayak nungguan nah terus hitam saya tuh kayak bahwa wajah-wajahnya mungkin gak tahu bahwa wajahnya apa kayak ditarik jadi ditarik dari kaki kan antara kaki kayak gini di tengah-tengahnya tuh kayak tarik gitu sampai ke siap kamu sampai kesinilah hidupkan sampai ke tarangnya tuh dikit sekitar pokoknya wakitunya tarangnya dicesnya pokoknya keren lah kali atanya-tanya Oh jodoh sehari-hari gitu-gitu asaka ya waktu dah bingung tinggal ikutnya ditukang gilberi nguringka kogeayaan tradisi Yunan sehati nah terus udah gitu teh udah berapa kali dua kali atau tiga kali gitu itu tiba-tiba per tiba-tiba udah meremeh meremeh si matanya tuh langsung kata teman saya tuh Alhamdulillah nah udah 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 alhamdulillah udah eh ke lama setelah itu tiba-tiba dia itu apa sih bolotot lagi sambil ketawa kunti gitu kayak gitu tuh waktu serem banget sumpah asli nah nah disana tuh terus di luar tenda tuh kayak langsung angin tengah gelubuk bener-bener gelubuk tarik bisan gitu gelubuk angin tengah gelubuk nanti sana tuh Wah senah cekat teman saya tuh Wah ini gila sih senang nantang ya maka orang senang nantang tak orang nanti sana tuh sama teman saya tuh ditarik lagi sambil kan saya tuh di buh di apa sih di luar tena ya itu bilang gigi kumaha tidak orang siun di luar teh ini sok ton setelah bacaan bisa bisa-bisa atau baca ayat kursi tamat-tamat abisnya ya nah hanya sebuah balik tersebut atau sekual pati hawinan onoge gitu kan setelah ini menarik bener-bener terakhirnya keluar sampai akhirnya keluar tuh tiba-tiba pas keluar udah si tetesnya tuh kayak benda dayinya benda daya terus teh senah iya ishah senah aa senah te ishah Abbas nah te ishah si tetes teh abis sahas duka tertarang Oh nyangga sedar beti sadari sadar senai sadar nanti saya tuh udah ya saya kira tuh bereskan kita tuh sekitar itu tekan yang sebelasnya beresnya tuh jam satuan yang malam yang satu malam emang lumayan lama juga kan Nah udah beres itu kita tuh berdua udah keten ada udah udah beres kan kita sudah beres nampas di tena Hai jelas Kayak cyk-cyk-cyk-cyk-cyk-cyknya coblos nah pas ditendak kita tuh udah kayak tidurannya pas tiduran sekitar selang setengah jam di luar tenda tuh ada yang ngurih ngeling tenta itu tuh kayak si jalannya tiga sergitulah 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 suara kaki gitu ya ngesot gitu ya ngesot gitu kalau dihitung-hitung pokoknya hampir 7-8 kali gitu kali ngesot ya ya 8 kali ngesot terus saya itu kan panik juga ya kayak takut masuk atau gimana ya gigi yukumahat ugi jenis kalau mangton ayahnya sudah di luar lengku masalah gitu iya siun kumumun tiba-tiba wak gitu kan kagetnya wak ke mua senamual aman nah soalnya katanya kata dia tuh kita tuh udah masang apa ya kayak pager-pager gaib gitu loh kata dia ya kata dia tuh udah aman lah senamual abus nah disana tuh sekitar pokoknya out pokoknya selesai 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 sekitar setengah empat apa jam empat memukai subuh-subuh gitu loh nah disana tuh dari di hawa yang kayak mencekam gitu tiba-tiba adem udah beres gak ada setelah azan subuh iya atau azan awal iya enak apa sosoknya cerah cek teman kamu kata teman kata temen saya ma jadi sosoknya tuh kayak tahu berada badarawuri gak sih di KKN pakai masalah uji merupakan badarawuri sosoknya tuh kayak gitu ya kayak gitu pas ya pas pagi-paginya kita nyeritakan kayak ada apa-apa apanya masuk diceritain pas jadi si tetehnya tuh pas membuka celana setel pas lihat di di atasnya tuh lagi kayak nyenen gitu loh kayak 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 nari laginya lagi nari gitu setelah bukasana nggak jadi gitu iya itu iya kayak ngeliat ini ngeliat dibawa-bahawanya curig laki-laki body nungguan Oh berarti sisal suara saksa saksa saset ular ya setengah dihitung delapan kali ya ya untung nggak 10 kali Oh kenapa kalau 10 kali dapat bering cantik ini menarik ceritanya tadi apa mendaki gunung mana Puntang-Puntang Puncak Meka ceritanya dari awal gimana tadi kalau udah apa balik lagi udah lama kita mau lagi sekali lagi si teteh dihasilkan nutres Bek nge-sepaling the best kita kasih paper semua tepuk tangan buat Kang Oke keren kan Tony ceritanya saya sampai terkesima jadi pengalaman Tony menyaksikan orang kesurupan ya kantoni cain dengan canda kaya mohon bisa si teteh butuh cahit buhun pilih hima Oke jadi buat rencang muda juga mungkin yang disini ya enggak sempat kita untuk interaksi cerita langsung itu bisa kirim via email ya ns at dan radio.com jualan juga follow Instagramnya at paper smooth ya at paper smooth official ya Hatun Nuhun terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pamit dimasta dan saya Jeffrey pamit ya gitu dan jangan lupa juga buat eh selalu dengerin Arden radio stay cool and lovely bye Assalamualaikum Nuhun Hatur Nuhun semuanya